Intro Halo salam segitera salam hiburan semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan terkini Saudara dan saudari semua sebelum saya teruskan perkongsian ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Apa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua kali ini adalah satu kejutan dan berita terkini dimana Putri Sarah join tren sesuai lakon watak sebagai penyondol kata beberapa netizen kepada komen yang telah dikongsikan oleh Putri Sarah buat netizen terhibur Tonton anugerah drama Sangat 2023 nampaknya malam ini bakal menemui peminat yang mana terdapat ramai pelakon-pelakon hebat yang tercalon ada pelakon senior maupun baru yang berjaya mahukan dan melakukan dengan baik anugerah tersebut bakal bersiaran langsung dari pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya malah kehangatan tontonan anugerah drama Sangat 2023 semakin terasa apabila terdapat celebrity Malaysia yang join satu tren terkini yang mana pelakon Putri Sarah Liana juga turut serta Putri Sarah join tren tontonan anugerah drama Sangat 2023 tren terbaru itu mempaparkan muka kau sesuai belakon watak dimana terdapat pelbagai jenis watak yang akan terpilih mengikut kesesuaian wajah pengguna yang mana wataknya seperti datu datin, anak CEO, watak, antijonis ataupun hati tisu, watak, bibik dan beberapa lagi watak yang sering dilihat di kaca televisyen namun begitu orang ramai terciut hati apabila Putri Sarah begitu spotting dan hanya mampu tergelak karena tren tersebut memilih mukanya sesuai belakon watak penyendol Apa eh tulis Putri Sarah ringkas di ruang caption dan juga tentu saja perkongsian Putri Sarah ini menarik perhatian peminat dan netizen yang tidak pernah terlepas mengikuti perkembangannya yang kini aktif semula dalam dunia lakonan Salah watak ini Sarah lagi bagi kat dia itu Putri Sarah kena ambil krus lakon dengan penyendol-penyendol terbaik di luar sana kata netizen untuk komen Putri Sarah terbaru Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya Terima kasih kepada subscribe channel ini Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya Sahabat dalam industri Ini semua ujian buat mereka yang terlibat kata pelakon drama Nenek Bungkok 3 itu Sementara itu pelakon berpengalaman Sahni Sam berpandangan seorang pelaku seni perlu tahu memisahkan antara perihal kerjaya dan juga pribadi Saya bukannya baik sangat tetapi apa yang melakukan sekarang ini melibatkan anak seni buat saya terbangun bahwa kita perlu betul-betul pandai berisakan soal kerjaya dan pribadi Saya sendiri ada zaman nakal tapi saya selalu memegang teguh kepada prinsip kalau sudah terima seseorang itu berbahagialah daripada kehidupannya Saya perlu berubah Setiap hari saya cuba yang terbaik untuk tidak menjadi sesiapa saya pun dah hari semalam umur dan meningkat tidak akan bepanjangan keluarga adalah nomor satu pada saya kongsi beliau lagi Untuk pendangan bersijim sama dekongsikan penyanyi dan kompesor Hakim Ahmad yang dipercayai bahwa masa depan adalah sesuatu yang manusia hanya rancang namun ketentuan terletak kepada ilahi Saya tak berani komen macam saya dan istri Allah pasangan paling cool dalam dunia Saya percaya dalam hidup ini ada bermacam-macam ujian buat pasangan suami istri hidup sentiasa akan ada pasang surut dalam perhubungan Tidak ada manusia yang sempurna serba-serbi sungguh pun begitu bila ada berkeluarga dan mempunyai anak semakin saya sedar apa keutamaan dalam kehidupan maka saya perlu terus bertahan apa makin saya dan istri kekal sampai sekarang ulas Hakim Acap kali golongan selebriti sering dikatakan dengan perkawinan yang bersifat sementara hari ini berkawin esok lusa bercerai sedangkan kita sebagai manusia lupa bahwa dalam dunia ini tiada yang bersifat selama-lamanya Kun Fayokun atau dari sudut pendangan orang barat Q serah-serah bukannya hanya kisah berkait Samsul Putri Sara sahaja bahkan yang lain termasuklah Hafiz Rosdi Suhada dan juga Elika serta mentan suaminya yang bercerai selepas 2 tahun usia berkawinan kini hanya merancang sebaik-baiknya namun ketentuan yang terbaik datang daripada yang mahak berkuasa itu adalah komen-komen daripada rakan-rakan selebriti dan artis tanah air Malaysia berkaitan dengan krisis rumah tangga yang dihadapi oleh Samsul Yusuf dan Putri Sara semoga semua dipermudahkan urusan mereka dan juga apapun mereka lakukan, rencangkan semoga dipermudahkan jadi itulah komen-komen rakan-rakan artis dan semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya jangan lupa like, share, dan komen di video ini sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati